Intro Jamah, oh jamah Alhamdulillah Alhamdulillah, iroh wala amin kembali lagi di Islami Tindah Jamah Islami Tindah, indah rahmatullah ya Masih kita membahas tentang tema yang luar biasa ya Pokoknya bicara masalah tentang sholat itu jangan remehkan ini saat sholat Nah sekarang kita akan mendengarkan tausia dari guru kita Ustaz Ma'olana Berbicara tentang praktek lagi nih ya Kesalahan apa saja yang sering kita lakukan pada saat kita meremehkan Hendak tubuh kita turun untuk posisi sujud Tadi saya udah nyontohin Saya dengkul duluan yang turun berbarengan Ada juga saya pernah dengar hadis Janganlah kau sujud seperti unta Nah maksudnya gimana tuh Ustaz Ma'olana Ya baik, izin Nabi, izin sesam Kita langsung praktek aja supaya agak lebih cepat kena durasi ya Bismillahirrahmanirrahim Jadi yang dipertanyakan oleh Mas Padli Turunnya, jadi turunnya ya Turunnya, benar Dan kita temukan dua hadis Yang meriwayatkan bahwa Janganlah artinya turun seperti turunnya onta Itu yang dimaksud itu Pas turunnya itu kayak berbentuk Iya menutupin Mas Padli Contoh, saya udah jadi contoh Jadi turun begini Ini yang salah Pada posisi Mas Padli Jadi ada dua turun Turun yang pertama, maaf Kalau Mas Iman Maliki dan Awzai Turunnya dia tangan dulu Tangannya dulu Iya, beliau tangannya dulu Kemudian lutut Kalau Iman Shafi'i sama Iman Hanbali Itu lutut dulu Anapi lutut dulu Anapi sama Iman Shafi'i lutut dulu Jangan terlalu cepat juga supaya jamaahnya yang di rumah nonton Selamat, selamat, selamat Terincah banget Allah Allah Lutut baru Yang jelas Ini rapat ya Karena tujuh Satu, dua, tiga, empat Lima, enam, tujuh Tujuh anggota badan yang sujud Ya Jadi pada posisi seperti ini Nah Gimana Yang mana benar Dua-duanya benar Dua-duanya benar Apakah tangan dulu Nah ternyata setelah diteliti Pada posisi turun ketika Kayak-kayak onta yang ada Ada yang begini Ustaz Allahuakbar Kakinya Dung Dung Itu One by one gitu ya One by one, iya Sebaiknya bersama Kali itu kan Bermat Enggak ada yang begitu Saya lihat Mungkin gak saya Tapi pada posisi Mohon maaf Darurat Atau sakit Atau faktor U Oh mungkin iya Tampak faktor U Usia Usia Kalau faktor usia Biasanya Makanya gini Mohon maaf ya Mohon maaf Semuanya diibaratkan Kayak onta Udah sepak kima juga dirinya Pada saat turun Orang yang Kekuatannya aman Masih muda Itu lutut Jadi jangan juga Dipaksakan Tiba-tiba orang tua Itu kadang-kadang Mohon maaf ya Saya pernah mengalami Ramadhan Untuk sakit lutut saya Iya Ini disebabkan Karena faktor Usia Maka Cuma Dijaga Posisi tubuh Ketika sholat Jangan sampai Sesuatu yang Menyusahkan Contoh Aku yang contohin ya Yang orang tua beneran Ini yang salah Jelek banget Maaf ya Kalaupun tangan duluan Tetap pakai adab Allah Kalau lutut duluan Allah Kalau tangan duluan Lincah banget sih nih Contohin pelan-pelan dong Tangan duluan Perbaiki posisinya Jadi Pada posisi seperti ini Diibaratkan Ontai yang ada tunggangan Dan ontai yang tidak punya tunggangan Dalam hal ini Untuk menjaga posisi Adabnya Supaya tidak Kalau Astagfirullahaladzim Saya katakan Yang tadi disebutkan Kita tadi diskusi sama Habib Makasih banyak Karena teman dari Habib Jadi mohon maaf begininya Indari Sujud Yang begini Mohon maaf Saya tidak mau katakan Kayak Kayak Makhluk Ya kayak kucing lah Ini tidak boleh Arusnya diangkat Tangannya yang nempel Sikutnya Sikutnya yang nempel Jangan Jadi harus diangkat Posisinya Jari-jari rapat Dan Mohon izin Ada yang parah lagi Antara Antara Tahiat Oh dia Ini sujud terakhir nih Udah dimasukin duluan Kakinya Oh kakinya udah masuk duluan Sudah ancang-ancang duluan Berarti tidak sah Karena arusnya kan tujuh Anggota badan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tapi karena dia tidak menggunakan Dia sudah Masuk duluan Kenapa ini Ya tau Standby Kakinya sudah Standby Jadi arusnya kan gini Mohon maaf Karena sepatunya Susah dibuka Oh ya Allah Iya Iya Jadi gitu Ustaz Maksudnya Posisi ini macam-macam Juga sebenarnya Sangat mempengaruhi Bicara masalah tentang sholat Sangat mempengaruhi Karena untuk bagaimana Kita juga Memperbaiki kondisi badan kita Betul Karena pada saat sujud itu Luar biasa Ingat ya Kalau ada ibu hamil Ibu hamil Perbanyak sujud Apalagi selat duanya Usain Delapan Atau sampai dua belas Bagi orang ibu-ibu hamil Nanti usia Kandungan Semester Kedua ya Trimester Saya gak ikut kuliahnya Waktu itu semester Trimester Apa namanya Trimester Ya itulah maksudnya Supaya mudah melahirkan Alhamdulillah Almarhumah Isisaya kan Semuanya normal Masya Allah Nah tapi perlu diperhatikan Tadi pada saat sujud Ternyata memang Posisi-posisi tubuh kita ini Semuanya harus menghadap kiblat Pada saat tidak menghadap kiblat Berarti sholatnya gak sah Nah ini harus diperhatikan Nah sekarang kita lanjut lagi ya Utamanya Utamanya posisi badan ini Betul Kita lanjut lagi Ada sebuah video tayangan lagi Tentang seorang yang melakukan Posisi sujud Dengan menggesek jidat dan mulut Ini kenapa ini Coba kita lihat tayangannya Nah sujudnya Nah kalian perhatikan sujudnya guys ya Digesek-gesek gitu Bismillahirrahmanirrahim Tapi mulutnya digesek-gesek gitu Iya ini juga terkadang ya Maksudnya kita gak tau nih Apa maksud dari Dan tujuannya Menggesekkan jidatnya ini Pada saat lagi sujud ini Apakah biar leceh Tanda sujud Oh Atau bibirnya juga tadi Ini sebenarnya Bicara masalah ini Yang benar seperti apa nih Ini mohon izin penjelasan juga nih Karena bicara masalah Pada tujuh titik tubuh ini Berkaitannya Mohon izin Ya sini Dik Gak apa-apa Dik Gak apa-apa nanti Saya yang peragaiin Ngarup sana Biar kaki kelihatan Oh biar kaki kelihatan boleh Oh ya Allah Oh ini prakteknya enak lambat Tadi cepat banget Artinya posisi sujud Jadi posisi sujud ini Seperti yang tadi Ustadz Maulana Sudah katakan Ada tujuh anggota Yang harus atau wajib Terkena ketika sujud Misalnya seperti ini Kita langsung sujud aja Sujud Ini kan sujud seperti ini Yang laki-laki perhatikan tangannya Boleh seperti ini Boleh seperti ini Tapi tidak juga seperti ini Yang pertama harus jabha Jabha ini kening maksyufatan Apa maksyufatan Dia harus terbuka Jadi jabha ini harus terbuka Keningnya Kalau dia tertutup dengan kufianya Atau perempuan tertutup dengan mengkenanya Jadi ketika dia sujud Jabha ini Dia punya apa nih Jidat ini Tidak terkena sejadah Maka tidak sah sholatnya Jadi seperti ini Jadi yang pakai kufia harus begini Harus mundurin Jadi memang harus kena Atau yang perempuan pakai Mau kenanya Dia juga harus angkat Mengkenanya Jadi tidak kelihatan rambut Tidak boleh juga kelihatan rambut Jagi yang perempuan ya Seperti ini Nah kemudian Cara sujud bagaimana Apakah hidung dulu Atau ke jidat dulu Jadi caranya Berbarengan Antara hidung dan jidat Tapi hidung muktamat Tidak wajib Nah hidung tidak wajib Karena Jadi kalau dia kening dulu Baru hidung tidak masalah Berbarengan boleh Makanya ketika kita sholat Pakai masker Kalau tidak ada halangan Apa-apa Tidak ada penyakit Pakai masker Hukumnya makro Tapi ketika Ada halangan Diperbolehkan Karena ada virus atau bakteri Kemudian tangan Tangan nempel seperti ini Ini dua Jadi satu Dua Tiga Seperti ini Kemudian Dengkol Ini lutut atau dengkol sih Sama Kemudian Empat Lima Enam Tujuh Nah posisi ini Seperti ini Kaki Ini diusahakan Semaksimal mungkin Jarinya seperti ini Ya Jarinya Jari-jari ini Menghadap ke kiblat Ya ini mic mana yang saya mau makan Jadi micnya ngeliatin kaki Jadi kaki nih diusahakan seperti ini Bukan seperti ini Bukan punggungnya Bukan punggungnya Jadi seperti ini Dan posisi ini Posisi punggung harus lebih tinggi Daripada kepala Makanya orang Tidak boleh sujudnya di Lebih tinggi Misalnya Dia sujud Pake apa namanya Meja Misalnya dia sujud begini Jadi kepalanya lebih tinggi Daripada Ini Punggung Ya itu tidak boleh Kemudian cara sujud Apakah digosok-gosok Tidak Digosok-gosok itu pisau Biar tajam Kalau kening Enggak digosok-gosok Ada pun tanda Subhanallah Kita husnuddon Selalu bersangka baik Memang mereka orang yang banyak sujud Dengan tanda seperti itu Tidak masalah Yang penting bukan dibuat-buat Supaya agar hitam Tidak Ketika memang dia Katerotu sujud Misalnya Mereka banyak sujudnya Bisa Bikin tanda gitu kan Tapi maksud Daripada ayat yang mengatakan Simahum fi wujuhih min asher sujud Artinya tanda-tanda Nanti di akhirat Bukan di dunia Tanda-tanda itu di akhirat Nanti orang yang banyak sujudnya Allah berikan tanda Tapi bukan hitam Cahaya Cahaya Tandanya bercahaya Muka mati Tanda orang yang sujud Bercahaya Tapi ingat Subhanallah Bagus orang yang punya tanda Kita tetap bersangka baik Mereka orang yang banyak sujud Kita tidak boleh seudan Oh dilihat orang yang misalnya hitam Terus digosok-gosok Tidak Kita tetap bersangka baik kepada Allah Masya Allah Mereka ahli sujud Masya Allah Mereka orang yang banyak sujud Yang penting Yang punya tanda itu Tidak ria Tidak di misalnya Di jalan Nih 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 Gitu misalnya Menandahkan Seperti banyak Tidak Pokoknya kita bisa jaga hati Yang punya tanda Yang melihat tanda Tetap kita bersangka baik Terima kasih banyak Apakah dibolehkan Setelah sujud Setelah sujud Maka dia tahiyat Allahu Akbar Tahiyat awal Tahiyat awal Tashahbud awal Namanya iftirash Dari kata tikar gitu ya Iftirash Kenapa alas atau tikar Karena kaki kirinya Menjadi alas Bagi dudukannya Jadi kaki kirinya Didudukin Dan kaki kanannya Berdiri Menghadap Balik-balik Iya Maka kaki kirinya Menjadi alas Bagi dudukannya Nah ini namanya Iftirash Tashahud Awal Tashahud Awal Kemudian Kalau tashahud Akhir Namanya Tawarru Ya Dari kata Maaf Maaf Bokong Maka subhanallah Maka bokongnya Di bawah Langsung menyentuh Lantai Nah Dalam madhab Yang lainnya Kalau syafi'i Tashahud awal Dan tashahud akhir Berbeda Kalau madhab yang lain Kalau dia adalah Solat yang Tidak memiliki Tashahud awal Seperti Solat sunnah Solat subuh Solat jumat Tidak ada Tashahud awalnya Kenapa? Karena cuma dua rokaat Maka Tashahud akhirnya Dia menggunakan Duduk Iftiraj Apa tadi Duduk Iftiraj Yakni Duduk Tashahud Awal Maka Kalau kita Ke umroh Kalau kita umroh Maka biasanya Itu kalau Solat subuh Langsung dia Allahu Akbar Tahiat akhirnya Itu seperti Dengan tahiat Tahiat awal Kenapa? Karena solat subuh Yakni Solat yang tidak memiliki Tashahud Tashahud awal Tapi harus konsisten Kalau dia Syafi'i Maka dia Kalau tahiat akhir Baik solat apapun Itu tetap Dia menggunakan Tawarruh Nah sekarang Permasalahan jari Permasalahan jari Yang kita gunakan Adalah pada saat Yakni Ashadu'an la ilaha Illallah Ya Ashadu'an la ilaha Illallah Ada juga Yang setiap Lafaz Allah At-tahiatul Mubarakatuh Salawat At-tayyibatul illah Assalamualaika Ayyuhan Nabi Warahmatullahi 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 Assalamualaika Wa ala Ibadillahi Assalihin Ashadu'an la ilaha Illallah Wa ashadu'an Na Muhammadan Rasulullah Allahumma Salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alis sayyidina Muhammad Itu menggerakkan tangannya Ada juga yang Mengangkat jari telunjuknya Dari awal Dan menggerak-gerakkannya Ke kiri dan Ke kiri dan ke kanan Dan subhanallah Sunnahnya Ketika kita Bertahiat Maka kita Disunnahkan Untuk mata kita Jadi kalau gerakan yang lain Mata kita Ke arah tempat sujud Tapi kalau pada saat Tahiat Maka mata kita Mengarah ke telunjuk kita Ingat Mata kita Mengarah ke Telunjuk kita sendiri Bukan telunjuk orang lain Karena Karena Orang lain Karena orang lain Sebelum lagi goyang-goyang Karena ini yang jadi masalah Kalau dia tidak melihat Telunjuknya sendiri Maka jadi masalah Ustaz saya terganggu Kenapa Itu sebelah saya Samping saya Kalau goyang-goyang Tangannya goyang-goyang Kita terganggu Ya salah sendiri Ngapain melihat Telunjuk orang lain Masya Allah Terima kasih banyak Ustaz Syam Ini kayak enakan praktek Ini saya sampai lupa Saya ada janji sama teman saya Ada janji? Iya ada janji sama teman saya Saya minta izin dulu sebentar ya Habib Muhammad Ustaz Moulana Ustaz Syam Saya permisi sebentar Saya mau ketemu teman saya dulu Mohon izin Wah Assalamualaikum Delia Waalaikumsalam Fadli apa kabar? Gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat Masya Allah Masya Allah Fadli Tema hari ini tuh mengena banget ya Tentang sholat Aku jadi nambah ilmu baru lagi Ternyata banyak yang gak sengaja kita lewatin saat sholat Mulai dari posisi tubuh kita saat sholat Gerakan-gerakan sholat Dan yang gak kalah penting yaitu Sunnah bersiwak sebelum sholat Wah Masya Allah betul banget ya Nah ngomong-ngomong sholat siwak nih Aku punya ini nih Shasha Pasta gigi halal bersiwak Pasta gigi shasha ini Ya mengandung serpian siwak asli Seperti yang Delia bilang tadi nih Bahalan alami yang disunakan oleh Nabi Rasulullah S.A.W Serpian siwak ini berfungsi sebagai antibakterial alami Untuk melawan bakteri penyebab plak Gigi berlubang Dan juga bau mulut Selain itu Diperkaya juga dengan ekstrak daun siri Untuk nafas lebih segar Masya Allah Aku setuju banget Fadli Bahkan bersiwak selain membuat mulut bersih Dapat juga mendatangkan ridha Allah S.W.T Amin Dan pastinya Fadli Shasha ini halal dong ya Oh insya Allah terjamin aman dan halal Karena pasta gigi shasha ini Tidak mengandung alkohol dan bahan lainnya Yang berasal dari hewan Jadi sudah terjamin kehalalannya Insya Allah bisa membawa kebaikan ya Buat kita dan keluarga Amin Amin Karena bisa selalu menjaga kebersihan mulut Jadi makin yakin deh Dan buat jamaah di rumah Gak usah ragu lagi untuk beralih ke pasta gigi shasha Iya dong Karena sudah saatnya nih Kita beralih ke pasta gigi Yang sudah terjamin kehalalannya Shasha Pasta gigi Halal bersiwak Insya Allah Sehat dan berkah Alhamdulillah Nah buat jamaah yang ada di rumah Jangan kemana-mana Setelah ini kita lanjut lagi prakteknya ya Tentang posisi salam dan sholat Sebenarnya Apakah salam ini terdapat dua hukum Katanya saya dengeri seperti itu Nah untuk mengetahuinya Yang di rumah jangan pilih-pilih channel Tetap di Selam Itu Indah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Jadi gitu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton